halo assalamualaikum jumpa lagi dengan sahabat eka kali ini saya akan mencoba mereview ya ini solar controller model yang seperti ini ini menurut saya sangat oke dan tidak panas sama sekali tidak panas ini saya membeli yang 30 ampere ya jadi pengecasannya 30 ampere kemudian untuk arus loadnya pun bisa sampai 30 ampere tampilannya seperti ini ini untuk output usb nya ada dua ini bisa untuk mengecas HP mengecas powerbank atau apa output outputnya pun besar ini pengecasan untuk untuk usb nya sekitar 2,4 ampere lebih tampilannya begini sangat mudah dipakai oke saya lepas dulu cara pemasangan yang pertama adalah hubungkan kabel plus dan negatif ke aki dulu dia akan otomatis mendeteksi akinya sistem 12 volt atau 24 volt setelah dihubungkan ke aki kemudian selanjutnya adalah hubungkan ke solar cell nya atau panel panel surya kemudian untuk loadnya yang ini ini adalah beban ada logonya lampu untuk pemasangan jangan sampai kebalik plus minusnya ini solar cell kemudian yang tengah adalah aki ya tampilan stand b nya seperti ini ini adalah arus pengecasan dari solar cell ke aki ini berarti berjalan kemudian ini ke loadnya atau ke bebannya ini kosong berarti dia gak jalan kemudian untuk aki nya ini sudah full terbaca 14,7 ya oke untuk menunya adalah yang disini kemudian ini untuk menambah dan ini yang untuk mengurangi oke mencet menu sekali muncul suhu dia ada tampilan suhunya juga 33 derajat celsius kemudian ini adalah arus pengecasan nya arus charger nya arus charge nya ya lumayan gede kemudian ini adalah load nya ampere arus ampere juga ada tapi ini karena tidak ada beban belum menyala jadi masih 0 ampere kemudian ini daya panel surya nya panel daya panel surya mana ini nah daya panel surya nya kemudian ini load nya yang tadi malem ini segini 26 ampere kemudian untuk pv off nya panel surya off nya ini saya setting di 14,6 kemudian untuk load on nya dia akan nyala lampu nya ke beban itu setelah pengecasan nya tercapai di tegangan 12 volt kemudian untuk off nya dia akan menghentikan discharge nya itu di tegangan setting di 10 volt biar benar-benar terpuras jadi maksimal pemakaian nya ini ada ya daya output nya untuk B3 ini adalah tampilan baterai untuk baterai jenis asam baterai asam atau baterai api basah ya api basah itu pakai yang sistem B3 ya ya seperti ini penampak tekannya sangat recommended bagi saya saya suka yang ini karena yang sebelumnya itu yang pakai yang murah itu sebentar kalau pas lagi siang terik banget dia layarnya langsung hitam semua pakai ini bagus ini Alhamdulillah ya apabila suka jangan lupa klik like subscribe dan komen ya terimakasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh